Hai friends, welcome back to this channel with me Adrian. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kamu kembali. Nah di video kali ini kita akan bandingkan antara kedua smartphone ini yaitu Redmi Note 10S dan Redmi Note 11. So pertanyaan di video kali ini adalah harus pilih mana dari kedua smartphone ini apabila kalian mengincar salah satu dari keduanya. Apakah memilih model awas yang merupakan Redmi Note 10S atau memilih model terbaru Redmi Note 11? So di video ini kita akan jump pertanyaan tersebut dan sekarang mari melihat side-by-side perbandingannya dimulai dari sisi penampilannya. Melihat keduanya berdampingan, yang terlihat langsung di depan mata saya adalah konsep desainnya guys. Dimana Redmi Note 10S ini menawarkan back cover yang melengkung. Sehingga nilai plusnya disini adalah sisi ergonomi yang sangat baik karena menyesuaikan dengan lekuk tangan kita. Sedangkan Redmi Note 11 memiliki desain flat back cover dengan framenya berbentuk square. Memberikan kesan modern look, namun downside-nya adalah pada sisi kenyamanan agak sedikit kurang nyaman ketika digenggam. Untuk lebih nyaman, baiknya menggunakan Redmi Note 11 ini dengan case yang kita dapat di dalam paket pembeliannya. Sebab case ini memiliki sisi curve di pinggirannya dan ini akan memberikan rasa nyaman ketika kamu mengenggam Redmi Note 11 ini. Personally, untuk sisi desain kedua smartphone ini memiliki karakter masing-masing dan keduanya sudah nice looking. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana untuk kualitas layarnya? Mengingat layar adalah sesuatu yang sering kita lihat setiap harinya dan ini adalah perbandingannya. Untuk perbandingan layar dari kedua smartphone ini, terlihat kalau kualitas layarnya berada di level yang sama. Karena sama-sama mengandalkan panel AMOLED yang bisa menciptakan kontras warna yang bagus untuk kita nikmati saat menonton video di YouTube misalnya. Namun, jika kamu ingin mendapatkan the best quality video streaming, maka Redmi Note 10X bisa memberikan kamu opsi tersebut. Karena bisa playback video sampai dengan resolusi 2160p untuk 4K videonya YouTube. Dimana Redmi Note 11 hanya mampu di 1080p saja. Walau Redmi Note 11 ini sedikit kalah pada resolusi video playback, namun Note 11 ini menawarkan 90Hz refresh rate. Hasilnya, tentu saja scrolling di layarnya Redmi Note 11 ini dirasakan lebih smooth dan lebih responsif jika dibandingkan dengan Redmi Note 10S. Saya sendiri tidak pernah play video YouTube sampai dengan 2160p dan maksimal hanya 1080p saja. Dan dengan kombinasi 90Hz, menjadikan layarnya Redmi Note 11 ini menjadi favorit saya. Namun, bagaimana untuk kualitas audionya? Perihal audio, kedua smartphone ini sudah sama baiknya karena memberikan kita stereo speaker yang terletak di sisi atas dan bawah smartphone. Plus, kedua smartphone ini juga masih dilengkapi dengan audio jack, sehingga kamu masih bisa menggunakan earphone favorit kamu, baik di Redmi Note 10S ataupun di Redmi Note 11. Jika saya menggunakan earphone, maka ada satu kegiatan yang paling sering saya lakukan, yaitu bermain game di smartphone. Nah, jika harus memilih salah satu dari kedua smartphone ini, maka pilihan saya adalah Redmi Note 10S. Sederhananya, kemampuan gaming di sebuah smartphone itu tidak lepas dari penggunaan hardware, yang di dalam hal ini adalah chipsetnya, guys. Redmi Note 10S ini menggunakan chipset gaming dari Mediatek, yaitu Helio G95, yang memberikan performa lebih bagus jika dibandingkan dengan Snapdragon 680 pada Redmi Note 11. Gaming di Redmi Note 10S ini dirasakan lebih imersif dan tampilan grafisnya lebih memanjakan mata. Sedangkan di Redmi Note 11, saya masih bisa melihat rendering grafis yang pixelated, jadi berasa kurang enak dilihat kalau kita benar-benar memperhatikan grafisnya. Saya sendiri berharap sebenarnya kalau Redmi Note 11 ini membawa peningkatan pada sisi chipset sehingga bisa mengungguli pendahulunya Redmi Note 10S, namun belum kejadian di seri ini, guys. Nah, berikutnya mari kita tes untuk sisi kameranya. Namun sebelum kita masuk ke pengujian kamera, mungkin kamu bisa luangkan waktu sebentar untuk klik tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkarya yang berkembang dalam memberikan konten terbaiknya untuk kamu. Dan sekarang mari kita lihat pemerintahan kameranya kedua smartphone ini. Dan ini adalah tes selfie video di resolusi 1080p 30fps untuk temanya indoor, guys. Dan dengan pencahayaan satu lampu di atas saya, jadi kalian akan melihat drop shadow seperti ini. Nah, dengan pencahayaan ruangan apa adanya, ini adalah kualitas video yang kalian dapatkan dari kedua smartphone. Dimulai dari Redmi Note 11 yang terbaru, saya melihat warna kulit saya cenderung lebih terlihat warm atau agak sedikit orange di sini. Dan warna baju saya pun juga terlihatnya lebih terang daripada seharusnya. Nah, apabila kalian suka image yang flattering seperti ini, maka Redmi Note 11 ton warnanya akan lebih cocok untuk kalian. Dan ini adalah kualitas audio apa adanya dari Redmi Note 11. Nah, kita berpindah ke Redmi Note 10S versi terdahulunya. Terlihat kalau warna kulit saya lebih flat, tapi ini lebih natural terlihatnya tanpa ada peningkatan kecerahan warna. Dan warna baju pun, ya ini lebih sesuai dengan warna real object-nya, guys. Dan ini adalah kualitas audio yang kalian dapatkan dari Redmi Note 10S apa adanya. Nah, kondisi dari smartphone ini adalah berada diam di atas meja saya, tidak bergerak. Dan kita perlu bawa ke outdoor untuk melihat apakah ada support stabilisasi atau tidak. Mari kita coba. Terima kasih telah menonton! 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 tes kamera menggunakan kedua smartphone ini side by side, tentunya kamu sudah punya favorit kamu, dan kalau pilihan saya untuk salah satu dari kedua smartphone ini di sektor kamera, maka saya akan memilih Redmi Note 10S untuk fotografi Redmi Note 10S ini lebih bisa meng-capture foto yang lebih natural dalam hal ini tidak terlihat terlalu over exposure ataupun over sharpening dimana Note 11 cenderung meningkatkan kecerahan foto dengan set efek tentunya adalah loss detail warna untuk sisi video grafik pun Redmi Note 10S masih memberikan yang lebih baik, pertama adalah pergerakan video dari kiri ke kanan misalnya terlihat lebih smooth dimana Redmi Note 11 masih dirasakan screen jittering atau patah-patah selain itu, Redmi Note 10S ini juga masih memberikan kamu opsi perekaman 4K video, dimana ini sama sekali tidak tersedia di Redmi Note 11 so that's it perbandingan video antara Redmi Note 10S dan Redmi Note 11 semoga video ini bisa memberikan insight kepada kamu dalam menentukan pilihan kamu dan thank you banget sudah menonton video ini apabila kamu ingin support channel ini maka kamu dapat membantunya dengan klik tombol subscribe karena subscribe dari kamu adalah sumber motivasi untuk saya and don't forget untuk like and share video ini sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bersama dengan saya Adrian